Inilah pasutri disabilitas, wayan palit 36 tahun dan di Nengah Genten. Warga asal dusun Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, tinggal digubuk dengan dinding anyaman bambu serta atap seng. Kehidupan sehari-hari hanya menunggu belas kasihan dari warga. Pasalnya, sang suami mengalami buta sejak lahir, sedangkan sang istri mengalami cacat pada kaki sehingga tidak bisa bekerja. Gubuk berukuran 2x2 meter ini hanya memiliki satu ruangan yang dipungsikan beragam aktivitas, seperti tidur, makan, serta memasak. Tentu jauh dari kata nyaman, serta mudah terserang penyakit. Terlebih saat ini sang istri tengah hamil. Menurut sang istri, meski cacat, tetap senang bersama sang suami yang sering mengeluh dengan kondisi kehidupan. Untuk kebutuhan sehari-hari, ada tetangga yang memberikan beras. Sementara sayur memetik di alam dan sangat jarang mengkonsumsi lauk pauk. Kalau tidak ada beras, mereka makan ubi dan juga jagung. Sementara belum ada bantuan dari pemerintah. Kalau pun cacat, saya senang di sini. Bisa berusaha sebisa saya. Kalau pun saya nggak bisa kerja, kalau ada yang mau, kalau ada dimakan-makan. Kalau nggak, nggak apa, saya sudah pasrah. Itu saya cerita sama suami saya di sini. Kalau kondisi suaminya seperti apa? Ya, gitu. Sudah cuma dia mengeluh. Bisa nggak hidup berdua, berusaha. Kalau perbulannya ada nggak? Belum, belum ada. Sama sekali, sama juga nggak ada. Nggak ada. Nah, harapannya gimana? Harapannya sih, kalau bisa, biar ada yang membantu. Nah, setelah sekali ada yang masih beras, gitu. Sementara itu, Kepala Dusun Tanah Barak dilihat dari kondisi warganya, memang masih banyak membutuhkan bantuan seperti bedah rumah. Sementara ini, ya, bekerja, dia kan berusaha lah, katakanlah bekerja. Tapi, untuk bekerja secara normal, seperti biasa, nggak bisa, jelas. Nah, selama ini, Pak, sudah ada pemerintah dari kondisi warganya? Untuk pemerintah, masih ada, sudah ada beberapa. Cuman, ya, seperti Bapak ketahui di sini, ya, masih banyak yang memerlukan bantuan berupa berada rumah, dan lain sebagainya. Kini, Pak Sutri ini dan pihak desa berharap agar pemerintah terkait dapat memberikan bantuan bedah rumah serta bantuan lainnya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eka Winarta, Kompas Dewata